Halo semua, kembali lagi dengan RDFM Baiklah, disini saya baru aja nih kedatangan satu buah smartphone lagi ya jadi smartphone kali ini bakalan seru banget nih, dan ya kita mulai aja nih langsung processing, unboxing dan sedikit reveal tentang iPhone 12 Mini Oke, jadi untuk paketnya seperti ini, dan kita langsung aja nih unboxing ya, disini masih ada Seagull Fragile-nya lengkap jadi kita buka pelan-pelan dulu guys, dan disini untuk bubble wap-nya dia yang tipe seperti ini dan bisa langsung kita buka seperti inilah untuk handphone-nya ini adalah iPhone 12 Mini ya guys, nah disini kita lihat dulu nih untuk kotaknya seperti ini, kemudian di bagian sampingnya ada logo iPhone, logo Apple-nya dan di belakangnya disini ketulisin juga nih untuk email-nya tapi disini kosongan aja karena memang brosnya ini tidak worry ya jadi langsung aja kita buka 1, 2, 3 oke dan seperti itulah, ini untuk unitnya dan disini kita dapat SIM tray ejector dan kertas penggunaan kemudian disini kita juga dapat kabel Type-C to lighting ya jadi begini aja nih untuk handphone-nya dan disini kita lihat dulu nih untuk unitnya, ini untuk handphone-nya ternyata kecil banget ya guys nah disini kita lihat di bagian sampingnya sini masih cukup mulus tombol silent-nya oke tombol volume-nya masih kencang tombol power-nya juga masih bagus kemudian di bagian atas kita lihat seperti ini dan disini ada stikernya nih jadi ini stiker garansinya untungnya nggak sampai ke layar ya dan langsung aja kita nyalain untuk handphone-nya untuk LCD-nya sepertinya sih masih ori ya karena ini masih flat banget dan bezel-nya juga tipis guys hello baterai-nya ternyata habis nah disini saya setup-setup dulu ya guys oke dan seperti inilah tampilan awal dari iPhone 12 mini-nya ya nah disini kita lihat dulu nih untuk pengaturan kemudian kita ke umum dan pembaruan perangkat lunak disini dia masih iOS 17 ya jadi kemudian disini kita lihat lagi nih di umum kemudian di bagian kunci operatornya nih dia tidak terkunci ya nah disini terlihat nih kunci operatornya tidak ada pembatasan SIM berarti dia factory unlock ya jadi harusnya dia bisa menggunakan semua SIM card ya kemudian disini kita akan coba untuk pasang SIM card-nya dulu nih oke disini kita lihat dulu ini kan tidak ada SIM-nya kemudian kita pasang dulu nih untuk SIM card-nya untuk unit-nya ini dia region-nya Jepang ya cukup bagus sih dibandingkan region LLA atau Amerika biasanya kalau bagian region Amerika disini suka ada kayak penguat sinyal gitu tapi kan ini region-nya Jepang jadi nggak ada oke disini terbaca ya untuk SIM card-nya disini kita lihat lagi nih untuk fisiknya masih bagus kemudian kita cek di battery hold 99% ini kurang yakin sih disini kita lihat lagi di umum tidak ada pesan apa-apa ya jadi sepertinya untuk unitnya nih masih full original ya selanjutnya kita bakalan buka triotos dulu nih guys buat ngelihat apakah sesuai dengan semuanya nih disini sudah dicolok ke PC guys nah seperti ini dan disini terlihat nih untuk skornya masih 100% ya nggak nyangka banget disini untuk LCD-nya dia menggunakan Samsung tapi yang mencengangkan ya charging time-nya baru 81 guys makanya tadi tuh terlihat disini battery hold-nya masih 99% jadi bisa dibilang nih masih baru banget ya region-nya dia Jepang punya nih nah terlihat ya charging time-nya 81 production rate-nya 2020 dan tadi setelah kita lihat nih untuk triotos-nya ternyata luar biasa masih bagus banget kalau kalau battery hold suntikan itu disininya tinggi di triotos-nya pasti bakalan berbeda guys misalnya disini dia 100% atau masih tinggi banget ternyata pas di triotos itu bisa beda 10% itu udah pasti yang disininya suntikan karena yang di triotos itu sudah pasti bacanya yang dari sistem aslinya ya bukan yang seperti ininya jadi terlihat tadi untuk charging time-nya masih 81 jadi ini bener banget kalau wajar banget kalau masih 99% cukup beruntung ya dan tadi iOS-nya itu dia masih iOS 17 disini untuk sim-nya terdeteksi tapi kurang tahu juga ya untuk sim-nya itu bakalan awet apa enggak cuman kalau kata selera sih pakai kartu tri aja dan jangan dilepas-pasang untuk kartunya dia katanya bakalan bikin email-nya awet cuman gak tahu juga ya dan disini untuk fisiknya tadi udah dicek ini masih bagus banget sih beneran gak expect ternyata unitnya masih sebagus ini dan setelah ini kita bakalan lanjut untuk tes performa segala macem nah disini kita lihat dulu nih untuk kameranya dia berfungsi ya nah oke untuk videonya juga 4G 60fps depan belakang amat tidak ada goyang-goyang disini kita tes dulu ya tes 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 1,2,3 1,2,3 tes 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 1,2,3 oke untuk speaker stereo-nya juga berfungsi dengan baik kemudian disini trotone-nya juga ada ya guys dan di sebelah sini juga terlihat nih di bagian sini juga gak ada bagian yang angkat ataupun yang aneh ya biasanya tuh kalau layar sudah gantian dia ada bocel-bocel atau sedikit ngangkat atau terlihat ada lem ini gak ada sama sekali untuk unitnya bagus banget ternyata masih mulus kita akan lanjut di step berikutnya dan disini setelah saya coba untuk antutu benchmarknya yang versi 10.0.7 iphone 12 mini ini mendapatkan skor hingga 1.050.000 jadi disini cukup besar banget walaupun tetap ingat antutu benchmark di iphone itu tidak bisa disamain sama antutu di android tapi melihat untuk harganya ini ya ini performance-nya gak kaleng-kaleng sih selanjutnya untuk gigbase 6-nya disini untuk single core-nya cukup besar ya dia di 2.106 dan multi core-nya di 4.870 gila ini gede banget sih untuk core dari CPU-nya ya dan untuk white life extreme stress test-nya disini untuk overall score-nya dia mendapatkan di 2042 point ya ini menggunakan ios 17.7 untuk semua percobaannya kemudian disini kita akan tes untuk multi touch-nya jadi kalau iphone memang yang saya tahu dia cuma maksimal itu bisanya di 5 touch dan ya kalau bisa 5 touch berarti aman guys dan untuk hasil foto dari iphone 12 mini ini terlihat ya untuk detailnya dia cukup bagus dengan warna yang cukup natural jadi ya sudah apal banget nih untuk kualitas warna dan detail dari iphone itu memang bagus ya dan ini adalah contoh perekaman video dari iphone 12 mini menggunakan resolusi full hd 60 fps ya nah dia bisa langsung pindah ke kamera ultrawide nih dan mantap sekali memang mulus tapi dia gak bisa pindah ke kamera depan dan ini adalah contoh perekaman kamera depan iphone 12 mini tentu saja HDR nya itu bagus banget disini kelihatan dan dia gak bisa pindah lensa nih kalau iphone nya kalau dari depan ke belakang gak bisa tapi ini untuk kualitas videonya mantap sekali dan ya bisa 4k kok tapi karena video youtube nya cuma full hd jadi upload nya cuma disini udah jelas banget disini awalnya sangat terlihat jelas dan untuk kameranya juga cukup oke guys jadi seperti itulah video unboxing dan sedikit nih impresi tentang iphone 12 mini di akhir tahun 2024 menurut saya sih di harga yang saya beli di 3,5 juta sih ini worth banget ya apalagi kalau kalian ngincer kameranya banget nih di harga segini ya lumayan banget ya kan seri 12 ini kan kameranya jauh lebih bagus daripada seri 11 ini juga serinya sudah ada ultrawide dan yang paling penting di harga sini kalian bisa merekam video hingga 4k 60fps di kamera depan maupun belakang paling untuk fisik dari barangnya ini saya dapet cukup bagus ya tapi untuk image nya ini yang mungkin masih agak meragukan ya tapi yaudahlah kan harganya juga dapetnya murah ya dibandingkan kalau kalian beli di second ibox itu masih di 5,5 juta ya cukup jauh banget harganya bedanya 2 juta lebih ya udah hampir akhirnya dapet 2 ini tambah sedikit lagi paling kalau kalian mau jadiin ini hape utama sih pikir-pikir lagi dulu kalau kalian nyari yang inter seperti ini ya karena sinyalnya bener-bener gak tau nih bakalan aktif sampai kapan apalagi di tempat sekarang ini lagi digempur sama blokir image ya walaupun memang enaknya iphone ini walaupun blokir sinyal tetap aja ada aja yang beli ya tinggal taruh harga murah dan apalagi kalau unitnya masih semolos ini guys yang paling saya suka nih dari handphone ini adalah videonya ya tentu saja kalau untuk videonya gak usah dilagukan lagi beda banget sama pixel 6a kemarin nih yang saya beli untuk videonya memang jauh banget kalau dibandingin sama ini jadi kemarin jual pixel 6a dan pindah ke sini lagi memang iphone tuh bikin susah mpon ya kalau kalian sudah pernah pake dan ya untuk unitnya bagus banget dan ya untuk unitnya ternyata seperti di review di toko nya unitnya bagus-bagus paling dari saya minusnya cuman di sinyal aja nih kita gak tau sampai kapan aktifnya kalau kalian gak masalah ini masih work banget sih di akhir tahun 2024 paling pilih aja yang storage nya 128 sih kalau kalian mau pake ini buat daily driver ya kalau saya kan memang sudah ada daily driver sendiri seperti hp yang saya rekam ini dan ini handphone buat bikin konten aja sih jadi ya intinya kalau harganya di 3,5 juta seperti saya ini si kata aja sih kalau kalian tidak terlalu perduli sama sinyal jadi terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe kita ketemu di video ini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati